Allah jelaskan surat Al-Qasas ayat 79 Maka korun keluar dihadapan kaumnya dengan membawa harta-hartanya Perhiasan-perhiasannya Korun lagi show off Dia lagi pamer Maka berkomentarlah orang-orang yang menginginkan harta dunia Orang-orang awam Ya lay talana mitla ma utia korun Innahu ladhu hawdhin azim Andai kita punya harta sebanyak korun Dia adalah orang yang sangat kaya raya Terpukau dengan apa yang mereka lihat Setelah orang-orang awam, orang-orang ahli dunia berkomentar Maka giliran ahli ilmu yang berkomentar Wailakum Celaka kalian Kok gitu sih komentarnya Tawabullahi khairun liman amana wa amila saliha Ganjaran dari Allah Itu lebih baik buat orang-orang beriman dan beramal salih Walau lakaha illa sabirun Dan tidak ada yang mendapatkannya kecuali orang-orang yang sabar Apa penjelasan sebagian ulama tentang dua ayat diatas Kata mereka Begitulah gaya orang awam Selalu melihat hal sebatas fisiknya saja Dan itu yang akan mencelakakan mereka Makanya kata ahli ilmu apa Wailakum celaka kalian Artinya kalau kalian pola pikirnya begini Kalian celaka Celaka Berbeda dengan ahli ilmu hadirin Ahli ilmu itu mereka melihat fisik Mereka melihat bawatin kata para ulama Mereka melihat batinnya sebuah persoalan Mereka melihat di belakang layarnya sebuah kasus Ini ada apa nih Lalu mereka bisa ambil sebuah kesimpulan yang jeli Ganjaran dari Allah itu lebih besar Daripada yang anda lihat dari zohir-zohir itu Misalnya Antum yang jumlah-jumlah ini Tawarin akhwat sama teman Akhi ini ada akhwat cantik Masya Allah Pokoknya cantik banget Orang awam itu Jadi kalau yang diangkat cantiknya aja itu zohir Ini ada ikhwan kaya Ganteng Sixpack Orang awam Tapi bagi Antum yang pengalaman nikah Saya ingin tanya Bisakah rumah tangga bahagia hanya dengan kecantikan dan ketampanan Gak bisa Apa untungnya? Gak bisa Tapi itulah orang awam Hanya nilai dari cantik Ganteng dan seterusnya Yang bisa membawa kebahagiaan kan Ketakwaan seseorang Takutnya seseorang kepada Allah Tauhidnya seseorang kepada Allah Komitmennya kepada sunnah Nabi SAW Itu kan Ya makanya contohnya Kita di kajian nih Kalau Kalau penilaian orang awam itu apa? Eh selama tiap beruliah kajian lo rame Kan fisik kan? Orang awam itu Itu komentar orang awam Rame sepinya kajian itu orang awam Tapi kalau ahli ilmu Menilai sebuah kajian apa? Keikhlasan seseorang Ada perubahan enggak? Dalam diri jamaahnya Tambah bertakwa apa enggak? Kepada Allah Bawatin Jadi kalau kita masih senang dengan Masalah zahir Masalah fisik Dan enggak bicara tentang Keimanan Ketakwaan Wailakum celaka dia Itu yang membuat kita harus belajar Belajar dan terus Belajar